Halo guys, bersama saya lagi dalam All Right Nopo Channel terkini sahabat semua Satu majlis yang mana Datu Seri Mad Sabu yang memberikan amanat beliau bersama dengan warga KPKM Jadi kita ucapkan tahniah kepada semua penjawat awam ini dan juga Datu Seri Mad Sabu Yang mengetahui kementerian ini sahabat-sahabat semua yang bertungkus lumus memberikan segala usaha mereka Untuk menjaga kebajikan rakyat khususnya untuk makanan, untuk harga pengawalan dan berbagai lagi sahabat semua Jadi memang terbaik segala usaha yang dijalankan oleh Datu Seri Mad Sabu di dalam kementerian ini Jadi menarik yang untuk kisah kita bersama-sama untuk mendengar ucapan beliau Semasa memberikan amanat kepada penjawat awam di KPKM Jadi tanpa muang masaf, marikita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam Malaysia Madani Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang berbahagia Yang berbahagia Datuk Luqman Hakim Ali, Ketua Setiausaha Yang berbahagia Datuk-Datuk Timbalan, Ketua Setiausaha Ketua-ketua pengarah jabatan dan agensi Tuan-tuan, puan-puan, keluarga besar KPKM yang saya kasihi sekalian Selamat pagi Dah menjelang tengah hari dah Salam Malaysia Madani Alhamdulillah Bersyukur kehadrat Allah SWT Atas izin dan limpah kurnianya Maka kita dapat bersama-sama pada hari ini Dalam Majlis Amanat Tahun 2024 Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Di kesempatan ini Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024 Kepada seluruh warga Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Terima kasih juga atas penganjuran Majlis Amanat Tahun Baru 2024 ini Kehadiran tuan-puan ke majlis ini Amatlah saya hargai Tema amanat yang diangkat hari ini Merupakan kesinambungan daripada tema yang saya gariskan Pada tahun yang lalu Kemampanan sektor agromakanan Teras mengembudi cabaran krisis global Dengan suntikan pengukuhan Melalui inovasi nasional keterjaminan agromakanan rakyat Tema ini mengangkat konsep inovasi Dalam sektor agromakanan Selarah dengan dasar agromakanan negara 2021 2023 Dan dasar Makanan negara 2.0 Tahun 2023 Tahun 2023 merupakan tahun yang amat mencabar Pada tahun pertama saya di Kementerian ini Secara keseluruhan Saya amat berpuah hati dengan kerjasama dan komitmen semua warga Kementerian Semangat berpasukan yang cukup tinggi telah ditunjukkan Dalam mengharungi tahun 2023 Dan isu bread and butter rakyat jelata Yang menuntut agar tindakan pengukuhan segera dilaksanakan Pada tahun 2024 Kadang-kadang saya mengganggu para pegawai Saya telefon pada hari cuti Kadang-kadang bunyi ring telefon itu saya tahu Dia berada di luar negara Tapi kadang-kadang saya ganggu Yang paling banyak saya ganggu Pengarah padi dan beras Dan lain-lain selepas itu Hadirin yang saya hormati sekalian Banyak kejayaan dicapai pada tahun 2023 Sepanjang setahun pentadbiran Kerajaan Madani Pertumbuhan ekonomi terus mengukuh Inflasi terkawal Pengangguran menurun Dan pelaburan berkembang Pelbagai inisiatif Kerajaan terus dipergiat Termasuk usaha menaik taraf infrastruktur asas Menambah pendapatan pengusaha agro-makanan Menangani kos sara hidup Dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Pelbagai cabaran telah dilalui oleh KPKM Bagi tahun 2023 Terutamanya di kalah seluruh dunia Menghadapi krisis kenaikan harga makanan global Alhamdulillah KPKM telah bertindak pantas Dengan melaksanakan program Jualan agro-madani Yang menawarkan jualan Perbagai barangan keperluan agro-makanan Seperti produk segar Sayur-sayuran Buah-buahan Ikan Ayam Daging Telur Secara terus Dari ladang Harga yang ditawarkan adalah 10% Hingga 30% Lebih rendah berbanding dengan Pasaran setempat Program yang bertujuan untuk Memberikan akses makanan asas Kepada rakyat Pada harga jualan yang berpatutan ini Telah mendapat sambutan yang begitu hebat Terutamanya bagi gulungan B40 dan M40 Serta seluruh warga penjawat awam Di mana program ini turut diadakan di setiap Kementerian Jabatan Di seluruh negara Pada tahun 2023 Negara juga turut diuji Dengan isu kekurangan bekalan telur Dan beras putih tempatan Akibat daripada kenaikan harga di rantaian bekalan Serta sekatan import dari India Bagi maksud ini Kementerian telah bertindak pantas Untuk melaksanakan program intervensi Pengedaran telur ayam Dan program intervensi pengedaran beras putih tempatan Ketika mana berlakunya kekurangan bekalan-bekalan Dua komoditi tersebut dalam pasaran Sehinggalah bekalan stabil semula Walaupun adalah Berlaku di beberapa tempat Yang kita kata keadaan dah semakin geda Bukan selesai 100% Walaupun masih terdapat rungutan Tentang kekurangan beras putih tempatan di lapangan Namun situasi ini dijangka semakin reda Melalui hasil tuayan padi Hujung tahun oleh lembaga kemajuan pertanian Mudah Bila tuai pada hujung tahun yang lalu Maka ia insya Allah akan semakin reda Keadaan beras putih tempatan ini Walaupun isu ini telah reda Namun purata pengeluaran beras Negara masih tidak mencukupi Kerana Kadar saradiri negara baru 65% Dan Masih 35% lagi Belum mencukupi Dan usaha untuk meningkatkan nilai SSR ini Perlu diteruskan Bagi tahun 2024 Dari segi bekalan ayam juga Didapati bekalan bagi tahun 2023 Telah kembali stabil Dan harga kos penternakan ayam Juga telah kembali pada tren Yang lebih rendah daripada sebelum ini Mengambil kira keadaan tersebut Kerajaan telah mengambil langkah Untuk menamatkan subsidi ayam Bagi membolehkan program Rasionalisasi subsidi Yang dijangka dapat memberi Paedah secara terus Kepada warga negara Warga negara Malaysia Yang layak dapat dilaksanakan Program subsidi sedia ada Dilihat kurang efektif Karena lebih menguntungkan Gulungan maha kaya Dan juga warga negara asing Alhamdulillah Sejak harga ayam diapungkan 1 Disember 2023 hingga kini Didapati bekalan dan harga ayam di pasaran Masih lagi stabil Dan secara purata Harganya di bawah Harga shilling Suka saya Suka juga saya kongsikan sedikit Kejayaan kementerian Sepanjang 2023 Di peringkat antarabangsa KPKM telah turut berjaya Menganyurkan program kali ke-45 Mesyuarat kali ke-45 Menteri-Menteri Pertanian dan Perhutanan ASEAN Amah Yang dihadiri oleh seluruh negara ASEAN Dan rakan dagang plus 3 Iaitu China Jepun Dan Republik Korea Dan acara tersebut telah mendapat Pujian yang gemilang Dari seluruh negara anggota yang hadir Di peringkat domestik KPKM melalui LPP Telah berjaya menganyurkan Hari peladang penternak dan nelayan kebangsaan Dengan penuh gemilang Di mana kedatangan pengunjung Direkodkan adalah hampir Setengah juta orang Alhamdulillah Pencapaian baik ini perlu diteruskan Apapun Yang memberi kelebihan kepada rakyat Harus kita gandakan Sekiranya ada kekurangan Perlu kita tambah baik Kejayaan yang dicapai tahun lepas Perlu dipertingkatkan Dan kelangsungan agenda membantu rakyat Mesti diteruskan Hadirin Hadirat yang dihormati sekalian Pada awal tahun 2023 Saya telah menggariskan Lima halatujuh dan fokus kementerian Iaitu aquaculture Penternakan lembu secara fitlot Jagung bijian Pengibatan anak muda Dan pemerkasaan Institut latihan pertanian Lima halatujuh ini Akan diteruskan Inisiatifnya pada tahun ini Dengan melihat semula Penetapan sasaran Dan strategi jangka panjang Sederhana dan Jangka pendek Menyadari Peri pentingnya kementerian ini Memenangi isu Keterjaminan makanan Yang dihadapi rakyat Pada tahun 2023 Saya juga akan memberi fokus Untuk mengukuhkan Tiga lagi industri sedia ada Dan satu industri rintis Seperti berikut Padi dan beras Ini akan kita teruskan Untuk melipat gandakan usaha Berkempen dan sebagainya Supaya Padi dan beras Satu ketika ke arah kita Cukupkan Padi dan beras di Malaysia SSR 100% Ayam dan telur Dan perkara baru Yang kita nak tekankan Tahun ini Ialah Bawang Sebab bawang ini Kita tahu Sama sekali yang pendatang Makan bawang kuat Mereka pergi ke pasar malam Bukan beli sekilu dua kilo Dia beli seguni Seguni kecil itu Dan juga Banyak mana kita keluar pun Masih lagi dunia memerlukan Masih belum cukup Dan ianya Amat Menguntungkan Disini ekonomi Iaitu Nenas Mulai tahun 2024 Sehingga tahun Sasaran 2030 Suntikkan pengukuhan Melalui pelaksanaan Dan pembudayaan Inovasi Nasional Keterjaminan Egromakanan Rakyat Pintar Dan akan turut Diberi penekanan Yang komprehensif Di atas semua Fokus halatuju Yang telah Saya nyatakan Tadi Melalui konsep Pintar Pelaksanaan Dan pembudayaan Inovasi Dan re-engineering Dalam semua aspek Rantaian nilai Sektor Egromakanan Akan diberikan Penekanan Yang komprehensif Pintar Merupakan Game changer Dalam usaha kita Untuk Mereformasi Sektor Egromakanan Pintar Bukanlah Satu konsep Yang baru Tapi ia Amat kritikal Untuk memastikan Peningkatan Produktiviti Dan kelestarian Sektor Egromakanan Negara Bergerak Seiring Dengan Keperluan Semasa Khasnya Dalam Menghadapi Situasi Geopolitik Dan Ekonomi Dunia Serta Cabaran Perubahan Iklim Yang Kian Memelengu Kalau Tahun lepas Tadi disebut oleh Datuk Ketua Asia Usaha Akibat Rantaian Bekalan Makanan Termasuk Perang Ukraine Masalah Ukraine Rusia Tahun ini Makin Melebar Sekarang Di Timur Tengah Sudah Tiga bulan Berlaku Peperangan Ditambah Lagi Dengan Sekatan Sekatan Di laut Dan sebagainya Makin Merebak Dan kita Naklah bersedia Memikirkan Mencari Langkah-langkah Persediaan Untuk Menghadapi Masalah Security Makanan Ini Untuk Di Malaysia Dan untuk Di seluruh Rantau Asia Ini Konsep Pertanian Pintar Ini Disandarkan Kepada Lima Tras Strategik Iaitu Yang Pertama Pembangunan Kapasiti Industri Dan Infrastruktur Yang Kedua Reformasi Institusi Dan Tata Kelola Yang Ketiga Penyelidikan Pembangunan Pengkomersialan Dan Inovasi Komersial Keempat Teknologi Mekanisasi Dan Automasi Dan Kelima Perluasan Jaringan Kolaborasi Berkonsepkan Whole of Government Whole of Society Approach Dan Food Diplomasi Kesemua Lima Strategik Pintar Ini Adalah Indikator Yang Kritikal Kepada Pembangunan Pengembangan Dan Pengukuhan Sektor Egromakanan Negara Yang Merangkumi Sektor Tanaman Ternakan Perikanan Dan Industri Asas Tani Di Sepanjang Rantaian Pengeluaran Dan Nilai Konsep Pintar Ini Sejajar Dengan Rukun Madani Iaitu Kemampanan Daya Cipta Dan Keyakinan Kepelbagaian Dalam Mendepani Isu Keterjaminan Makanan Dengan Kaedah Yang Lebih Bervisi Berdasarkan Tekad Untuk Menggalas Amanah Yang Telah Diberikan Negara Mengeluarkan Sebanyak 1.6 Juta Tan Metrik Beras Pada Tahun 2022 Yang Hanya Mampu Memenuhi 62.6% Daripada Keperluan Negara Oleh Itu Kita Telah Mengimport 1.1 Juta Tan Metrik Beras Bagi Menampung Kekurangan Bekalan Meskipun Harga Beras Dunia Meningkat Industri Padi Dan Berah Negara Turut Dipengaruhi Oleh Beberapa Faktor Di Luar Kawalan Iaitu Sekatan Ekspor Oleh Negara Pengeluar Bencana Alam Seperti Banjir Dan Kemarau Penomena La Nina Dan El Nino Akibat Perubahan Iklim Serta Peningkatan Kos Bahan Input Seperti Bajar Dan Racun Akibat Kenaikan Harga Bahan Mentah Global Industri Industri Ini Juga Berhadapan Dengan Isu Tempatan Seperti Ketidakcukupan Bekalan Benih Kelewatan Pengedaran Bekalan Bajar Tanah Jeluih Infrastruktur Pertanian Seperti Pengairan Dan Seleran Yang Tidak Lengkap Serta Penyertaan Gulungan Muda Yang Masih Rendah Inilah Cabaran Yang Perlu Kita Atasi Bagi Meningkatkan Pengeluaran Tempatan Dan Mengurangkan Pergantungan Import Pada Tahun Ini Kementerian Akan Menambah Baik Mekanism Tata Kelola Dan Pelaksanaan Sedia Ada Dan Merangkah Halatuju Baru Bagi Industri Padi Dan Beras Industri Padi Dan Beras Negara Perubahan Ini Kita Gelarkan Sebagai Gelombang Padi Terdapat 12 Inisiatif Program Yang Akan Dilaksanakan Oleh Kementerian Di bawah Gelombang Padi Ini Termasuklah Memperkenalkan Dasar Baru Insentif Benih Padi Sah Dasar Baru Insentif Benih Padi Sah Memperluas Pelaksanaan Program Semat Sawah Berskala Besar Alas Kincan Meningkatkan Productivity Hasil Padi Dengan Peluasan Kawasan Baru Kawasan Baru Gelapang Padi Gelombang Padi Merupakan Satu Game Changer Yang Akan Mentransformasi Industri Padi Dan Beras Negara Saya Harap Inisiatif Ini Akan Mengangkat Industri Padi Dan Beras Negara Ke Satu Tahap Yang Lebih Cekap Dan Berdaya Tahan Berdaya Tahan Terjamin Dan Seterusnya Meningkat Pendapatan Pengeluaran Makanan Di Sepanjang Rangkaian Makanan Baru Baru Ini Yang Di Pertuan Agung Berangkat Berangkat Ke Sekincan Melihat Sendiri Tanaman Padi Di Situ Seri Perduka Baginda Yang Pertuan Agung Mencuba Mesin Tanaman Padi Dan Memotong Padi Seri Perduka Baginda Yang Pertuan Agung Mengikuti Perkembangan KPKM Ini Secara Teliti Bila Saya Berjumpa Dengan Seri Perduka Baginda Secara Private Dan Kemudiannya Ditemani Oleh Dua Pegawai Beliau Baginda Telah Ada Mak-mak Maklumat Hal Kementerian KPKM Ini Di Atas Semangat Itu Saya Berazam Di antaranya Untuk Menjadikan Penglibatan Seri Perduka Baginda Yang Di Pertuan Agung Dalam Tanaman Padi Ini Sebagai Satu Simbol Bahawa Kita Akan Memberi Semangat Kepada Seluruh Rakyat Bahawa Satu Hari Nanti Kita Akan Capai 100% SSR Beras Ini Sebab Perlibatan Orang Yang Tertinggi Di Malaysia Ini Memberi Satu Makna Kepada Industri Ini Pada 22 Hari Bulan Nanti 22 Januari Seri Perduka Baginda Dan Keluarganya Akan Turun Kesawah Menanam Badi Ini Menimbulkan Kita Harap Dapat Memberi Satu Rangsangan Kepada Kita Kepada Perdana Menteri 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 Pegawai Kerajaan Rakyat Dan Juga Sektor Awam Berganding Bau Supaya Satu Hagi Soal Keterjaminan Makanan Khasnya Ruji Utama Iaitu Beras Akan Berada Dalam Kadaan Yang Cukup Di Malaysia Ini Boleh Atau Tidak Kita Kearah Mencukupkan Beras Di Malaysia Boleh Kalau kita Mau Tapi Kalau kita Orang panggil Buat cucuk Dengan mulut Dia tak boleh Buat cucuk Dengan mulut Senanglah Ambil Tepung Sekilo Beli Minyak Kelapa Ataupun Minyak Sawit Campurkan Sedikit Garam Tambahkan Kucay Masukkan Tauge Kalau Nak Nampak Cantik Masukkan Sedikit Kunyit Gorengkan Jemput Dan Goreng Cuba suruh Dia buat Herod Petot Itu Yang kata Buat cucuk Dengan mulut Ini senang Tapi Kita Bukan Hanya Teori Kita akan Pergi Kepada Praktikal Sebab itulah Kita yakin Kalau kita Tumpu Beri Semangat Motivasi Kepada Kita sendiri Kepada Pegawai Kepada Rakyat Swasta Dan juga Awam Kita akan Mencapai Apa yang Kita gariskan InsyaAllah Industri Ayam dan Telur Kita akan Meningkatkan Libat Urus Dalam Memudah Cara Kebenaran Merancang Serta Memudahkan Proses Pembayaan Bagi Penternak Ayam dan Telur Bersaiz Kecil Dan Sederhana Penorokaan Dan Pengukuhan Baka Ayam Tempatan Fokus Kedua Adalah Enteri Ayam Dan Telur Kesukaran Mendapatkan Kebenaran Merancang Bagi Menukar Ladang Ternakan Ayam Kepada Sistem Tertutup Dikenal Pasti Antara Cabaran Utama Dihadapi Pertanak Ayam Ketika Ini Sistem Reban Sistem Reban Tertutup Dapat Meningkatkan Efisiensi Pengeluaran Mengurangkan Kos Pengeluaran Serta Memastikan Kawalan Kualiti Keluaran Hasil Terjamin Dan Masa yang Sama Ladang Tidak Mencemar Alam Sekitar Antara cabaran Dihadapi Dihadapi Oleh Penternak Kecil Dalam Mendapatkan Kelulusan Kebenaran Merancang Ialah Peraturan Pihak Berkuasa Tempatan Yang Tidak Seragam Memerlukan Ulasan Daripada Pelbagai Agensi Dan Keperluan Syarat Kelulusan Yang Terlalu Kompleks Untuk Dipenuhi Oleh Pemain Industri Terutama Sekali Industri Industri Kecil Nak Dapat Satu Kelulusan Itu Dengan Karena Berbagai Agensi Ini Mengambil Masa Kadangkala Nya Mereka Give up Di Tengah Jalan Subungan Itu KPKM Perlu Menerajui Usaha Dengan Matlamat Untuk Mempermudahkan Proses Mendapatkan Kebenaran Merancang Saya Bersedia Untuk Memberi Komitmen Sepenuhnya Bagi Sesi Libat Urus Yang Melibatkan Kerajaan Negeri Dan Pihak Berkuasa Tempatan Yang Akan Diadakan Dengan Lebih Agresif Bagi Tahun 2024 Bagi Menyelesaikan Semua Isu Yang Berkait Dengan Perkara Ini Selain Daripada Kebenaran Merancang Yang Sukar Dipolehi Antara Aduan Yang Kerap Diterima Adalah Mengenai Kesukaran Mendapatkan Pembiayaan Yang Bersesuaian Bagi Melaksanakan Aktiviti Ternakan Ayam Dan Telur Ini Dari Gulungan Pertanak Bersaiz Kecil Dan Sederhana Saya Harap Pihak Agrobank Dapat Bekerjasama Dengan Pihak KPKM Dengan Lebih Agresif Untuk Mencari Kaedah Dan Proses Pemohonan Pembiayaan Yang Lebih Bersifat Mesra Pelanggan Dan Mudah Diperolehi Terima Saya Harap Semula Peluang Penorokaan Bakar Ayam Tempatan Dan Kacukan Baru Yang Bersesuaian Dengan Pestikaran Dan Input Haiwan Tempatan Bakar Ayam Daging Mardi Dan Bakar Ayam Saga Yang Telah Dibangunkan Boleh Diperkukuhkan Lagi Pasar Pengembangannya Tawaran Kerjasama Dalam Pembenihan Bakar Ayam Daripada Negara-Negara Asia Yang Lain Juga Boleh Dipertimbangkan Dengan Libat Urus Bersesuaian Di antara Negara Yang Menawarkan Bakar Ayam Ini Untuk Mereka Berbincang Dengan Kita Ialah India Dan Juga Iran Kita Harap Kita Dapat Hantar Pasukan Pasukan Untuk Berbincang Dan Sebagainya Supaya Kita Dapat Melahirkan Bakar Ayam Yang Baru Pada Masa Yang Akan Datang Malaysia Mempunyai Daya Tarikan Gastronomi Yang Unik Kepelagaian Makanan Di Malaysia Memerlukan Bawang Sebagai Salah Satu Ramuan Penting Masakan Oleh Itu Bawang Dilihat Sebagai Komoditi Yang Strategik Untuk Dibangunkan Malaysia Tidak Menghasilkan Bawang Dan Mengimport Sepenuhnya Dari Negara India Belanda Dan Thailand Pada Tahun 2022 Jumlah Import Bawang Adalah 685 4 685 Ribu Tan Metrik Dengan Nilai 1.58 Bilion Ringgit Banyak Banyak Kita Makan Bawang Maka Pengeluaran Domestik Perlu Perlu Dirintis Bagi Memenuhi Keperluan Rakyat Malaysia Serta Mengurangkan Pergantungan Kepada Import Krisis Bekalan Bawang Pada Tahun 2020 Akibat Bencana Banjir Besar Di India Telah Mengakibatkan Kenaikan Harga Jualan Bawang Kepada 3 Kali Ganda Pada Tahun 2023 India Telah Menaikan Duty Export Bawang Sebanyak 40% Pada Dezember 2023 India Telah Mengumumkan Sekatan Export Bawang Yang Berkuat Kuasa Sehingga 31 Mac 2024 Keadaan Ini Menyebabkan Harga Bawang Meningkat Sehingga 105% Inisiatif Mardi Menjalankan Kajian Adaptasi Penanaman Bawang Merah Bagi Pengeluaran Dan Penghasilan Tempatan Merupakan Langkah Proaktif Memperkukuh Keterjaminan Makanan Ini Akan Membantu Mengurangkan Pergantungan Terhadap Bawang Import Tiga Berarti Baru Bawang Merah Telah Berjaya Dilancarkan Iaitu BAW 1 Bunyi Macam Bawi Baw 2 Dan Baw 3 Kebetulan Pengarah Pun Namanya Bawi Sabu Takda Sabu Bersempena Dengan Show Teknologi Mardi 2023 Pada 25 Ogos 2023 Kini Mardi Sedang Giat Meningkatkan Bahan Meningkatkan Bahan Tanaman Bawang Dan Biji Benih Melalui Pembangunan Pelot Pengeluaran Benih Bawang Mardi Di Pusat Penyelidikan Horticulture Serdang Dan Stesen Mardi Di Baco Oleh Yang demikian Selarah Dengan Tema Inovasi Yang Dibawa Bagi Tahun 2024 Ini Pembangunan Industri Bawang Perlu Terus Diperkasa Dengan Lebih Agresif Saya Berpandangan Bahawa Inisiatif Ini Boleh Dikembangkan Secara Koprehensif Strategik Dan Produktif Yang Mana Mardi Akan Berperanan Sebagai Pusat Pengeloran Benih Makalah Jabatan Pertanian Dan Lembaga Petuban Peladang Berperanan Untuk Melaksanakan Inisiatif Penanaman Bawang Tersebut Pada Skala Yang Lebih Besar Melalui Kolaborasi Dan Usaha Sama Strategik Bersama Kerajaan Negeri Dan Usahawan Yang Berpotensi Tapi Kita Belum Meletakkan Sampai Bila Kita Dapat SSR Safe Sufficient Tapi Ini Peringkat Permulaan Awal Pelaksanaan Ini Boleh Dilaksanakan Melalui Dua Fasa Yaitu Fasa Rintis Dan Fasa Pengembangan Berdasarkan Sasaran Output Yang Jelas Dalam Memenuhi Matlamat Pengurangan Import Sebanyak 30% KPKM Perlu Menyasarkan Seluas 1447 Hektar Kawasan Penanaman Setahun Dan Saya harap Ia dapat Dimulakan Segera Dan Awal Tahun Ini Mardi Tahun Awal Tahun Ini Pengurusinya Awal Tahun Ini Bawang Dah Kena Tanam Bagi Mengimbangi Imbangan Perdagangan Dalam Sektor Egromakanan Kementerian Perlu Lebih Agresif Dalam Mencari Produk Dan KKN Baru Untuk Dieksport Keluar Negara Alhamdulillah Pada 2023 Kerajaan Republik Cina Telah Memberi Kelulusan Bagi Pengeksportan Produk Nangka Segar Ke Negara Cina Protokol Ini Membolehkan Usawan-usawan Nangka Tempatan Untuk Meneroka Sasaran Yang Lebih Luas Sekaligus Meningkatkan Pendapatan Mereka Ketahap Yang Lebih Tinggi Hal Ini Telah Dibuktikan Melalui Protokol Pengeksportan Durian Ke Negara Cina Di Mana Sebaik Kelulusan Diperolehi Produk Durian Pesportan Durian Ke Negara Cina Di Mana Sebaik Kelulusan Diperolehi Produk Durian Malaysia Terutama Musangking Ada Negeri Lain Juga Bagi Nama Musangking Tapi Tak Sedap Merupakan Antara Produk Pertanian Yang Memberikan Hasil Yang Lumayan Kepada Pengusaha Tanaman Tersebut Dan Kerajaan Akan Terus Berusaha Untuk Mendapatkan Protokol Pengeksportan Durian Segar Pada Tahun 2024 Ini Kerajaan 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 Hantai Isi Kita Mau Kalau Boleh Tahun Ini Kita Cuba Berunding Supaya Durian Segar Dapat Dereksport Ke Negeri Cina Orang Kata Kenapa Kita Durian Ini Yang Penanam Bersanya Orang-orang Kaya Yang Pentingnya Bila Mereka Bertambah Kaya Kerajaan Akan Mengutip Cukai Lebih Banyak Daripada Mereka Oleh Demekian Selain Dua Produk Buah-buahan Yang Dinyatakan Ini Kementerian Perlu Terus Mencari Produk-produk Lain Dan Berdasarkan Data Dan Trend Penilaian Semasa Produk Nenas Adalah Satu Produk Baru Yang Turut Boleh Diterokai Untuk Dijadikan Sumber Kekayaan Baru Bagi Sektor Egro Makanan Nenas Justru Pada Tahun 2024 Malaysia Akan Memperkenalkan Konsep Tanaman Nenas Iaitu Sekali Tanam Tiga Kali Toi Konsep Ini Memberi Pendekanan Kepada Hasil Tuayan Buah Benih Dan Sisa Nenas Yang Boleh Memberi Pendapatan Tambahan Kepada Pengusaha Sebanyak 37,000 Ringgit Sehektar Daripada Jualan Sisa Nenas Sahaja Kan Nenas Pun Sisanya Itu Boleh Dibuat Baju Tak lama Lagi Kita Pakai Baju Dibuat Daripada Nenas Tapi Jangan Manis Nanti Semut Datang Permintaan Ekspor Nenas Segar Dan Produk Hiliran Amat Memberansangkan Bagi Tahun 2022 Nilai Ekspor Nenas Segar Dan Produk Hiliran Adalah 1.7 Bilion Ringgit Dengan Kadar Purata Peningkatan Tahunan 12.6% Bagi Tempoh 5 tahun Walaubagaimanapun Malaysia Hanya Mampu Untuk Membekalkan 800 Kontenar Setahun Berbanding Permintaan 4,000 Kontenar Bagi Tahun 2024 Kementerian Menyasarkan Untuk Mengesport 1,000 Kontenar Permintaan Nenas 4,000 Kontenar Kita Baru Dapat Sediakan 400 Tahun Ini Kita Nak Cuba Mencapai Sasaran 1,000 Kontenar Berarti Nenas Ini Pasarannya Begitu Terbuka Dan Menguntungkan Permintaan Nenas Yang Tinggi Daripada Pasaran Domestik Dan Eksport Mendorong Kementerian Meningkatkan Kawasan Penanaman Nenas Pada Tahun Ini Kementerian Menyasarkan 1,500 Hektar Penambahan Kawasan Baru Bagi Mencapai Jumlah Kawasan Penanaman Nenas Sebanyak 20,000 Hektar Menjelang 2025 Tahun Ini Kementerian Akan Memperluaskan Penanaman Nenas Baru Sg1 Sarawak Bull 1 Di Semenanjung Malaysia Baru Ini Telah Didaftarkan Dan Ditanam Secara Meluas Di Sarawak Baru MS16 Juga Telah Diperkenalkan Oleh Mardi Pada Akhir Tahun 2023 Dan Akan Dikemosialkan Setelah Pengeluaran Benihnya Stabil Kementerian Turut Memperkenalkan Konsep Pineapple Night Farming Yang Memberi Pendekanan Kepada Aktiviti Pengeluaran Nenas Pada Waktu Malam Rupanya Tumbuhan Pun Dia Tak kira Waktu Dia Kejar Siang Malam Dengan Integrasi Sistem Solar IOT Pertanian Tepat Dan Penggunaan Tendaga Boroh Yang Optimum Inisiatif Ini Memberikan Impak Yang Signifikan Dalam Meningkatkan Produktiviti Dan Pendapatan Pengusaha Nenas Keempat Fokus 2024 Yang Telah Saya Nyatakan Ini Adalah Selarah Dengan Inisiatif Yang Digariskan Dalam Dasar Agro Makanan Negara 2021 2030 Dan Plan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 2021 2025 Terbaik Sahabat-sahabat Semua Itu Sedikit Panjang Lebar Sedikit Pencerahan Daripada Datuk Seri Mas Sabuh Dan juga Amanat Yang diberikan Dan juga Turut Memberikan Perbagai Informasi Yang agak Mengejutkan Kita Seperti Nanas Yang semakin Diterima Baik Selain Daripada Durian Selain Daripada Bawang Keperluan Keperluan Ini Jika Diusahakan Akan Memberikan Hasil Yang Lumayan Juga Turut Yang Memberikan Impak Kepada Pendapatan Rakyat Khususnya Jadi Terima kasih Sahabat Semua Keren Mendengar Bersama Seringan Saya Sekiranya Anda Berikan Sebarang Komen Pendangan Dan Berikan Dalam Nolongan Komen Jadi Sampai Disini Saja Isinkan Saya Mengundurkan Diri Dan Seperti Biasa Peribahasa Mengatakan Takapun Kangkap Dua Tahun Keinginan Dalam Bahasa Melayanya Tepuk Dada Tanya Selera Sekian Jada Parang Alright Nampun Channel Sekarang Kita Berjumpa Lagi Bye Bye